Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan gue, Letops. Di video kali ini, gue mau ngasih tau cara mengganti passcode di iPhone kalian. Tapi sebelum gue mulai video ini, kalian boleh bantu klik tombol subscribe dan notifikasi biar gue selalu rajin upload video-video tutorial terbaru. Jadi, mengganti passcode di iPhone ini sangat gampang. Caranya gimana? Khususnya ini untuk iPhone ya. Pertama, kalian buka settings. Lalu kalian scroll ke bawah dan tap opsi Face ID atau Task ID dan passcode kalian. Seperti ini, yang gambar hijau. Nah, setelah itu kalian masukkan passcode kalian. Nah, sudah kan? Setelah itu, kalian scroll ke bawah dan kalian change passcode. Di sini, kalian masukkan lagi password kalian. Dan kalian masukkan passcode kalian yang baru. Kalian pengen apa? Terserah. Tapi jangan terlalu gampang supaya menghindari dari orang-orang yang kepo dengan HP kalian. Jadi, bebas. Bikin yang susah. Nah, di lagi. Sekali lagi. Disamain. Untuk verify ya. Ditunggu sampai berhasil. Jadi, peran passcode ini sendiri memang cukup vital. Jadi, jika kalian tidak pernah mengganti passcode sumur hidup, maka mungkin ada seseorang bisa mengetahui passcode kalian saat menggunakan iPhone di ruang publik. Jatuhnya sih ingin tip ya kan? Jadi, gampang banget kan caranya. Kalau gue bilang sih, rajin-rajin ganti passcode ya. Sebulan sekali lah atau dua bulan sekali untuk menghindari dari kecurangan atau orang-orang yang ingin berbuat jahat. Jadi, segini aja video yang bisa gue berikan. Semoga kalian senang dengan video ini. Gue dari Laitop Sundar Diri. Peace out. Sub indo by broth3rmax